Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore teman-teman semua, salam sejahtera. Kembali lagi di Bitek Bicara, kali ini Bitek Bicara ke episode 18. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang setia, yang datang setiap kegiatan Bitek Bicara. Dan teman-teman bagi yang baru gabung, saya ucapkan selamat bergabung. Semoga menikmati diskusi dari Bitek Bicara yang diadakan oleh Bitek. Sesi kali ini materinya cukup menarik dari teman-teman Bitek, yaitu sebelumnya kita sudah membahas terkait cloud, terkait openstack, kubernetes, docker, dan lain-lain. Tapi kali ini materinya kita lebih berkaitan dengan development. Terkait development atau terkait ke, ya menurut saya sih, development gitu. Kalau kemarin itu lebih ke bisa infrastruktur cloud gitu, sekarang ke dev. Saya kenalkan materi kali ini yaitu Mas Muhammad Anjar dari tim software developer Bitek yang mana akan membawakan materi terkait yang berjudul Introduction to Data Spasial. Mungkin sekian kali aja dari pembukaan dari saya. Mungkin saya langsung serahkan saja ke Mas Anjar. Halo Mas Anjar. Iya. Oke Mas. Waktu dan tempatnya disilakan ya Mas. Mungkin bisa kita mulai saja. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan. Malu saya Muhammad Anjar. Saya software engineer di Bitek. Di Bitek Bicara kelebatan bas ini saya akan bahas materi tentang Introduction to Data Spasial. Topik kita kali ini untuk membahas data spasial itu apa sih. Terus kedua, bagaimana cara menyimpan data itu sendiri dan nantinya bagaimana cara memakai si data spasial ini. Sebelumnya, dari data itu sendiri apa sih? Secara pengerti ya, data itu merupakan himpunan fakta dari kenyataan yang ada. Misal, bisa fakta angka, simbol, dan lain-lain. Di fakta itu sendiri, kebanyakan fakta itu bersifat acak dan tidak teratur. Jadi, si data itu tuh bisa, harus dikelompokkan terlebih dahulu baru bisa menjadi sebuah informasi. Terus, lalu bagaimana sih data spasial itu? Jadi, data spasial itu merupakan data yang mewakili lokasi grafis tertentu di permukaan bumi. Dari data spasial itu sendiri bisa digunakan untuk lokasi titik-titik, misalkan sesing kereta api, pusat pemberlanjaan seperti Apamart, Apamedi, dan sebagainya. Terus, di data spasial itu sendiri, ada yang namanya fraud projection atau koordinat sistem. Koordinat sistem itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu koordinat sistem geografis dan UTM. Kalau geografis, mungkin dari yang lain sendiri, sebenarnya sudah memakai koordinat sistem yang geografis. Contohnya di Google Maps, Google Maps itu kan, pas dikitar klik si Google Map-nya itu pasti ada koordinat ya, ada latihan terlalu ditutup, nah itu disebutnya si chip point. Dari tipe data spasial itu sendiri, sebenarnya ada dua, ada data vector dan ada data raster. Di data vector itu sendiri, terbagi menjadi beberapa bagian lagi antara ada poin, polyline, polygon, dan multipoint, multipolyline, multipolygon. Bedanya apa sih dari poin, polyline, dan polygon itu? Di poin itu ada yang namanya x dan y, atau longitude dan latitude. Kalau di Google Maps sendiri sebenarnya si koordinatnya itu sendiri diterbalik, jadi y, y, x, jadi latitude dan longitude. Tapi kalau secara global, rata-rata itu pakenya longitude-altitude. Jadi di poin itu sendiri ada longitude-altitude kan, x dan y, sebenarnya ada opsional lagi yang dipakainya z, z itu altitude. Altitude itu bisa dipakai buat informasi ke data ketinggian. Terus di polyline sendiri, bedanya apa sih dengan poin? Jadi polyline itu dari gabungan antara poin yang dibuat garis lurus. Bedanya jadi si polyline ini ada beberapa poin. Terus kalau untuk polygon itu sendiri ada apa aja? Seperti halnya polyline, polygon itu sama. Nah, bedanya dari si titik poin yang awal sampai titik yang akhir, itu harus ditutup di poin yang sama. Sedangkan polyline tidak, karena dia bentuknya garis. Nah, bedanya poin dan multi-poin itu apa? Jadi, dalam satu data spasial itu, informasi itu ada namanya shape. Shape itu bisa di, ini, di polyline, polygon, polygon. Jadi, dalam satu informasi itu bisa beberapa banyak shape. Nah, itu disebutnya multi-poin. Biasanya ini dipakai untuk beberapa tempat yang sama, tapi merujuk pada satu data. Seperti itu. Sama halnya untuk polygon juga. Jadi, misalkan kita punya satu daerah polygon, misalnya, area 1 dan area B. Nah, di area 1 itu, ada dua shape. Jadi, dua shape itu merujuk ke satu data. Terus, selanjutnya, di data raster, data raster itu sendiri, kalau yang kita tahu itu ada yang namanya JPEG dan lain-lainnya. Nah, di raster sendiri, various datanya itu banyak. Ada seperti ada TIFF, ECW, JPEG, dan sebagainya. Store data. Jadi, di sini kita bisa menyimpan si data spasial itu menggunakan apa saja sih. Nah, salah satunya ini adalah GeoJSON. GeoJSON itu sebenarnya bagian dari JSON itu sendiri, tapi punya standarisasi buat munculin si data spasial di map. Nah, di tipe filter collection ini, ini itu merujuk pada semua data shape. Data shape itu ada di fitur. Nah, formatnya seperti ini. Ada fitur dan properties. Properties ini isinya informasi yang kita mau masukin ke si data spasialnya. Oke, dan di sini ada diktory gigiometrik. Di gigiometrik ini nanti harus didefinisikan tipe-tipenya apa. Tergantung dari tipe yang kita masukin. Tipe koordinatnya itu. Ini saya pakai format geografis ya. Jadinya yang sering bisa dilihat. Terus, cara kedua itu untuk menyimpan si data spasial itu menggunakan shapefile. Shapefile itu apa sih? Shapefile itu adalah format dari geospasial vector data yang dibuat oleh SRI. Jadi, si SRI ini telah membuat suatu file yang namanya shapefile itu bisa dibuka di software GIS. Seperti ada namanya ACMAP, Quantum GIS, Open GIS, dan sebagainya. Nah, di shapefile ini, di shapefile ini itu bermacam-macam. Bisa seperti yang tadi saya jelasin, ada point, polyline, dan polygon. Terus, di sini itu bisa, apa namanya, kita itu bisa ngebut sebuah data sungai dan lain-lain semacamnya. Nah, di shapefile ini itu sendiri itu sebenarnya formatnya itu enggak satu file aja. Jadi, ada beberapa banyak. Di shapefile itu sendiri ada yang namanya .sshp. .shp ini isinya itu adalah isi dari data geometrinya. Terus, dbf ini buat si data. Jadi, kayak Excel-nya, bagian dari Excel-nya. Nah, di sini terus ada PRJ. PRJ itu projection info-nya. Jadi, kita itu harus nge-definition di sini itu termasuk projection yang mana sih? Misalkan yang, misal yang, itu, UTM yang di daerah kota Bogor atau projection yang mau ambil rata semua formatnya yang global. Terus, ada SHX. SHX ini adalah indexing-nya buat si data spesial itu membuat load-nya lebih cepat. Nah, dan sebenarnya format-format yang lain juga sebenarnya ada. Saya enggak ngejelasin buat semuanya, tapi kalau mau ngecek format shapefile-nya, bisa akses link ini aja. Nah, cara ketiga adalah menjemah datanya itu pakai post.ly.skl dengan bantuan ekstensinya post.json. Nah, di sini tuh, jadi, misal kita punya geogeson atau kita punya shapefile, terus kita mau nyimpennya ke si database kita. Nah, si post.ly ini adalah salah satu tool untuk men-store si data spesial geceps ke dalam database. Nah, sekarang, apa aja sih yang bisa dipakai buat si data spesial itu? Nah, di data spesial geceps itu, kita bisa buat perhitungan jarak antara titik 1 ke titik 2. Misalkan, titik 1 ke titik 2 itu, jaraknya berapa sih? Misal, di sini bisa 0,9 km. Atau, di data spesial geceps, di poligonnya itu, kita bisa hitung area-nya itu, luasannya ada berapa. Di sini, misal ada 41 km. Terus, di data spesial itu sendiri, kalau kita punya data elevasinya atau data ketinggiannya, kita bisa akses dan kita bisa bikin sebuah grafik seperti yang dicontohkan ini. Dan data ini itu bisa kita ekspor juga. Bisa dari, bisa menjadikan Excel atau bisa balikkan lagi ke si SAP-nya itu sendiri. Nah, ini ada salah satu analisis yang ada di data spesial. Jadi, saya itu membuat analisis dari satu titik yang saya klik itu, dia akan mencari titik-titik lain di radius tertentu. Kalau ini, saya membuatnya di radius satu kilometer. Jadi, dia akan membaca semua titik-titik dari radius satu kilometer itu. Oke, selanjutnya saya akan temukan beberapa aplikasi simple yang saya buat. Nah, ini ada aplikasi simple yang saya buat. Jadi, saya punya data kota Bogor. administrasinya, jadi saya bisa buat shape-nya si kota Bogor ini sendiri. Nah, di sini ada modenya. Ada point polygon dan nearest point sama lagi di box. Secara default, saya membuat aplikasi ini tuh buat nearest point. Jadi, misal saya membuat titik di sini. Satu klik di sini. Saya akan membaca poin-poin yang lain dengan radius satu kilometer itu. Nah, ini bisa dikatakan hampir mirip kayak Google ya. Jadi, kita tuh misal ada di satu lokasi. Nah, di satu lokasi itu kita bisa lihat data yang ada di sekitar kita. Atau ini bisa di, mungkin ini bisa pernah dipakai di travel loka kalau misalnya. Jadi, saya ada di satu foto tertentu di jarak beberapa kilo. Dia akan membaca, misalkan tempat-tempat wisata yang lain. Seperti itu. Di point polygon ini, saya akan membaca titik-titik dari administrasi ini yang mana aja sih yang masuknya. Misalkan saya pilih kecamatan Bogor Barat. Dia akan memilih semua titik-titik yang ada di Bogor Barat aja. Nah, di sini juga titik-titik kita bisa pakai buat aplikasi survei. Jadi, misalkan kita ada di coverage area tertentu. Misalkan kita ada di dalam coverage area tertentu ini, kita bisa melakukan survei di area tersebut. Tapi, misalkan kita ada di luar area tertentu, kita tidak akan bisa melakukan survei bisa dipakainya seperti itu. Terus, bedanya gitbibox ini sama yang tadi itu apa? Nah, gitbibox ini. Saya akan milih satu analisis. Jadi, saya akan milih bisa dikotakin satu area ini. Dia akan muncul titik-titik yang tersebut area ini saja. Ini itu bisa dipakai. Ini hampir sama seperti niris point yang tadi sih, tapi ini lebih spesifik. Kita milih di kotak itu sendiri. Gitu. Oke, mungkin sampai sini saja. Kalau ada pertanyaan, mungkin bisa langsung lewat moderator. Oke, terima kasih Mas Anjar atas penyampaiannya. Untuk teman-teman, jika ada pertanyaan yang mau disampaikan ke Mas Anjar, silakan bisa diketik di kolom komentar. Atau yang ingin bicara langsung tidak bisa, dihidupkan saja mikrofonnya. Silakan, teman-teman. Terkait penyampaian Mas Anjar, introduction to data spasial. Silakan, teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham, nanti akan dibantu jawab langsung ke Mas Anjar. Halo, saya mau bertanya. Silakan, Mas Irfan. Ya, ini lebih dari aplikasi yang tadi ditunjukkan sih. Itu kan tadi kalau misalnya Mas Anjar jelasin ada GeoJeson sama SHP ya. Nah, itu waktu di-render di dalam aplikasi webnya itu, itu pakai yang mana ya Mas? Terus mungkin bisa dijelasin lagi, text-textnya apa saja supaya bisa dihasilkan seperti tampilan yang sudah ditunjukkan ke kita. Terima kasih, itu saja. Oke, kalau buat... Silakan, Mas Anjar, dijawab, Mas. Oke. Untuk menampilkan data yang tadi, saya sebenarnya cukup simpel pakai yang post-disk plus ini, post-gliesia post-disk ya. Karena sebenarnya di Python sendiri sebenarnya ada buat ngebaca SHP sendiri, tapi kalau langsung ke itu, yang lain saya kurang tahu ya. Tapi buat ini, yang ini tuh saya semuanya pakai si post-disk. Jadi itu post-disk, Mas? Iya, post-disk. Ini tuh post-disk. Apa ada service lainnya supaya bisa ada apa? Itu kan bisa dibuka di browser gitu ya. Karena kalau saya, pernahnya itu, saya pakai pgadmin, terus post-greSQL, sama post-gies. Nah, saya melihat mappingnya itu atau datanya lewat pg-nya. Oh, kalau itu sendiri sebenarnya kan pgadmin itu sebenarnya database manager ya. Sebenarnya bisa lewat situ juga buat melihatnya. Tapi kan itu cuma viewer aja. Kalau saya di sini sama analisisnya juga. Halo. Ya, halo. Tampilan untuk saya lebih menarik daripada saya pakai pgadmin gitu. Tapi ketika saya install post-gies, kok saya nggak dapetin tampilan kayak gitu ya? Cuma sebatas kayak service buat nantiin ekstensi di post-greSQL-nya. Nah, saya bisa baca. Oh, gitu-gitu. Saya bisa baca. Saya di sini pakai, pakainya buat visualisasi petanya itu pakai openlayer. Kenapa saya pakai openlayer? Karena openlayer itu cukup komplex buat data spasial. Jadi, dia itu menyediakan banyak format buat render si polygon dan titik-titik ini gitu. Terima kasih, Wan. Oke. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Irfan. Menurut teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan kepada Mas Anjarnya? Silahkan, nanti pertanyaannya bisa diketik atau bisa disampaikan via suara. Masih berkaitan dengan data spasial. Silahkan, teman-teman. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Mas Anjar, sepertinya ada pertanyaan nih Mas di kolom chat. Dari Mas Muhammad Tarmizi. Mas Anjar mau tanya, bedanya projection sama UTM dan geografis itu apa ya? Oke, bedanya geografis sama UTM itu. Kan sebenarnya kalau geografis itu bulat ya, bumi bulat. Kalau UTM itu gatar. Nah, bedanya apa sih? Jadi, kalau di geografis itu kita, kalau kalkulasi radius gitu, dia kalau di geografis itu nggak akan bisa. Jadi, harusnya pakai UTM. Jadi, misalkan kalau kita punya data spasial formatnya, eh, projection-nya geografis, kita harus convert dulu dari geografis itu ke UTM. Baru dia bisa baca si radius itu. Seperti itu. Oke, gimana Mas Muhammad Tarmizi? Oke. Dari teman-teman lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita kali ini? Kita tunggu sampai 4.33 ya, Mas Anjar. Oke. Oh ya, untuk informasi juga untuk kita semua, setiap acara Bitek Bicara ini kita rekam dan akan kita upload juga ke YouTube nantinya bagi teman-teman yang nggak bisa datang hari ini dan ingin menonton tayangan ulangnya, nantikan di channel YouTube-nya Bitek. dengan kalian. selamat menikmati yang ini masih bertanya disilahkan dari mas Anjar kira-kira ada yang mau disampaikan lagi mas ke teman-teman kita semua disini oh cukup ya mas kayaknya sudah gak ada lagi nih dari teman-teman disini yang ingin ditanyakan kita tutup saja ya mas Anjar oke oke terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di acara Bitek Bicara sekarang sudah 18 sudah 18 kali ya kita di Bitek Bicara dan sebagai informasi juga Bitek Bicara 18 ini merupakan Bitek Bicara terakhir di tahun ini di bulan Desember dan untuk Bitek Bicara berikutnya kita berjumpa di bulan berikutnya di Januari tahun depan jadi jangan lewatkan setiap sesi-sesinya saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir hari ini yang menyempatkan waktunya dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang setia yang yang sudah hadir setiap di Bitek Bicara saya lihat ini ada beberapa orang-orang sih orang-orang yang hadir di setiap bicara saya ucapkan terima kasih oke semoga penyampaian dari Mas Anjar tadi membantu kita memberikan informasi untuk kita semua dan ilmunya bisa bermanfaat juga sih mungkin bisa teman-teman menerapkan di kehidupan seperti di kantor gitu mungkin kalau ada proyek-proyek terkait seperti ini yang dijelaskan oleh Mas Anjar tadi mungkin bisa didiskusikan terima kasih semuanya terima kasih Mas Anjar penyajiannya selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh